Sementara itu Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang dalam menghadapi ujian pandemi virus corona. Presiden menegaskan ketenangan menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan suatu penyakit. Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah titik tolak kesembuhan. Terakhir, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghilangkan rasa cemas, menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan, hidupkan optimisme, bangkitkan empati, tumbuhkan solidaritas sosial, dan inilah waktu bagi kita untuk melihat sekeliling, untuk membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga, membantu para sahabat untuk bergotong-royong, meringankan beban saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Insyaallah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan membukakan jalan bagi kita semuanya, rakyat dan bangsa Indonesia untuk bangkit kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.